hai hai semuanya balik lagi nih belajar ipa bareng kak salsa di video ini kita bakalan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran nah simpelnya di materi ini kita bakalan membedain nih mana zat campuran yang mana zat tunggal nah temen-temen harus banget nih perhatian materi ini karena zat tunggal dan zat campuran deket banget loh sama kehidupan kita sehari-hari nah temen-temen bisa lihat nih di gambar sebelah kanan ada air sirup campuran air putih dan air sirup ini juga termasuk zat campuran loh nah deket banget kan sama kehidupan sehari-hari yuk kita pelajari ini lebih jauh tapi sebelum itu jangan lupa ya disiapin halat tulisnya dan kertasnya biar temen-temen nyatet deh oke yuk langsung kita mulai belajarnya nah disini kita masuk pertama kali di pengertian zat tunggal jadi zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis jadi simpelnya di suatu zat itu hanya tersusun dari satu jenis zat saja contohnya kayak air yaudah air aja gitu di dalam wadahnya nah tapi zat tunggal ini bisa berbentuk unsur dan senyawa loh temen-temen nah emangnya apa sih bedanya apa sih itu unsur apa sih itu senyawa yuk kita lihat langsung nih ke contohnya biar temen-temen bisa langsung paham nah disini kita masuk ke contoh zat tunggal berupa senyawa jadi senyawa itu adalah hasil ikatan kimia antara dua unsur atau lebih nih contohnya ada air nih air itu terbentuk dari ikatan kimianya zat oksigen sama hidrogen terbentuklah air nah selain itu juga ada garam ada cuka ada gula nih dan ada soda kue nah itu untuk senyawa ya kalau untuk unsur nah jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana disini contohnya ada emas ada berlian ada perak dan juga ada oksigen nih yang tadi berfungsi dalam membentuk air kan nah selain itu juga ada tembaga jadi unsur itu adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana kayak contohnya emas nih gambarnya disini dia gak bisa diuraikan lagi jadi apa-apa jadi udah tok emas doang titik udah selesai gitu ya temen-temen nah kita udah selesai nih jizat tunggal kita masuk ke zat campuran jadi zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal beberapa disini maksudnya bisa dua atau lebih ya nah di dalam zat campuran ini sifat-sifat zat asal masih tetap tampak kita juga bisa menemukan contoh zat campuran dalam kehidupan sehari-hari loh emang maksudnya apa sih sifat-sifat zat asal masih tetap tampak nah temen-temen bisa lihat ya di gambar sebelah kiri ada air dan pasir ketika digabungkan menjadi zat campuran sifat-sifat aslinya masih terlihat kan kayak sifat air yang bentuknya pasti mengikuti bentuk wadah dan pasir yang bentuknya lebih keras tuh teksturnya masih kelihatan kan itu maksudnya nah terus di sebelah kiri lagi ada air sama sirup walaupun digabungin kita masih bisa lihat nih warna sirupnya orange nah temen-temen nyadar gak sih ada perbedaan di dua gambar ini di gambar pertama sirup dan air kok nyatu ya semuanya kenapa di gambar kedua ada pemisahnya tuh antara pasir dan air nah ini menunjukkan kalau zat campuran itu tuh terbagi dua yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen nah simak ya penjelasan dari aku jadi zat campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna pada campuran homogen zat penyusunnya tidak dapat dibedakan nah larutan dikatakan sebagai campuran yang homogen karena secara fisik zat-zat tunggal yang menyusun campuran tersebut tidak tampak nah zat tunggal yang ada di dalam wadah tersebut yaitu air dan sirup udah bercampur dan melebur menjadi satu kesatuan sehingga mata kita itu tuh gak mampu untuk melihatnya nah di zat campuran heterogen yaitu gambar kedua air dan pasir kita bisa lihat nih kalau zat penyusunnya masih nyata banget kan kelihatan kita bisa sadar kalau dalam wadah itu terdapat dua zat penyusun yaitu pasir dan air jadi zat campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna tidak tercampur sempurna artinya kita masih bisa melihat endapan zat penyusun yang tersisa kalau di gambar ini yaitu pasir nah selain ini contohnya teman-teman pasti pernah lihat paman teman-teman atau ayat teman-teman yang lagi minum kopi itu kayak tersisa serbuk-serbuk kopinya gitu kan mengendap di bawah kopinya nah itu tuh contoh dari zat campuran heterogen nah simple banget kan zat tunggal dan zat heterogen yuk kita langsung tinjau nih apa aja sih perbedaan nyatanya antar kedua itu yuk simak ya yuk kita mulai dari zat tunggal jadi zat tunggal itu adalah zat yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana terus zat tunggal ini juga tidak dapat diuraikan menjadi zat lain supaya lebih sederhana secara kimia dan tetap mempertahankan karakteristiknya karena selain itu zat tunggal juga tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain untuk di zat campuran itu tuh adalah zat yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya teman-teman ingat lagi kan gambar antara air dan pasir tadi nah sekian deh video pembelajaran tentang zat tunggal dan zat campuran simple banget kan teman-teman nah aku harap teman-teman bisa lebih paham nih dan bisa ngebedain mana sih zat tunggal dan zat campuran di kehidupan sehari-hari karena keduanya sangat deket di kehidupan kita nah simple banget kan materi ini jadi sekian dulu ya video pembelajaran ini aku harap materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua khususnya bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari oke terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video ini dan sambil nyatet materinya dengan sangat tamat pintar kalian keren banget jadi tetap semangat ya kita diskusi lagi di grup whatsapp dadah semuanya